Kembali berseteru nama Dewi Persik, sontak menjadi topik hangat. Usai sempat berseteru dengan Pak RT hingga Rizky Bilar. Kali ini dia berselisih dengan mantan suaminya Saipul Jamil. Keduanya saling lempar sindiran hingga membongkar aib sewaktu menjadi suami istri. Seiring dengan itu, video lawas seorang ustad menerawang alasan Dewi Persik kerap berseteru dengan sejumlah pihak, ini viral kembali. Menurut ustad danu Dewi Persik, doyan ribut karena tubuhnya sudah menjadi sarang jin. Banyak sekali di tubuhnya itu jin ya, kata ustad danu. Ustad danu mengungkap adanya jin di dalam tubuh Dewi Persik ditandai dengan kejala emosional yang meningkat kian hari, sehingga berseteru dengan banyak orang. Oleh karena itu pula, ustad danu menilai rumah tangga Dewi Persik selalu berakhirkan das gegara selalu ribut dengan suami-suaminya. Saya amati itu dari kecenderungan agresif melakukan sesuatu dengan emosional. Kalau Mbak DP itu sejak dulu itu agresif, emosi, itu pasti banyak jin yang masuk, sambung ustad danu. Video lama ustad danu ini tampaknya terdengar ke telinga Dewi Persik dalam acara talkshow bagi-bagi ampere, Dewi Persik meledek ustad danu dengan panggilan dukun. Ah, ada yang bilang salah satu oknum Kiai yang mengatakan tubuh saya ada jin karena sering cerai. Sekarang saya mau tanya nih Pak Dukun, tutur Dewi Persik. Alih-alih karena tubuhnya menjadi sarah jin, Dewi Persik menegaskan jika alasan dirinya kerabat cerai karena dimanfaatkan oleh mantan-mantan suaminya. Lah, gimana mau cerai kalau duitnya diambil terus? Bungkas Dewi Persik cuplikan unggahan komentar balasan Dewi Persik atas penerawangan ustad danu ini viral di media tiktok dengan atensi sebanyak 462 ribu jumlah tayangan. Dewi Persik tidak terima ketika ustad danu bilang di dalam tubuhnya banyak jin, tulis akun tiktok atreli73, dilangsir pada Rabu 26 Juli 2023. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak memberikan kritik pedas atas komentar balasan Dewi Persik untuk ustad danu. Bener kata ustad danu, hanya hidayah yang bisa membuat dia bertobat, tulis seorang netizen. DP salah dengar lagi seperti sama Pak RT dulu, tutur netizen lain. Itu bukan dukun, itu ustad, kata netizen lainnya. Terima kasih telah menonton!